Intro Baik Bapak Ibu kita mulai sambil nunggu Bapak Suhari selaku tokoh masyarakat untuk membuka kameranya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat malam Iya pun Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah BPD SMB Negeri 7 Metro Ibu Sri Endang Supriyatun MPD Kepada Bapak Ibu Guru SMB Negeri 7 Metro Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Prahas Tara dan Ibu Rosnita Kepada tokoh masyarakat yaitu Bapak Suhari SPD yang saya hormati Kepada wali murid siswa SMB Negeri 7 Metro Ibu Oro Sugesti SPD yang saya hormati Kepada calon guru penggerak SMB Negeri 7 Metro Ibu Ermano Verda, Ibu Yulia Budi Surah Mawati Serta yang selalu saya banggakan, kita banggakan Murid kita tercinta, Miko Al-Fian Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT Bahwasannya atas izinnya kita bisa menghadiri acara pada malam hari ini Yaitu program calon guru penggerak Diskusi dengan pengangku kepentingan SMB Negeri 7 Metro Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru Bapak tokoh masyarakat Murid dan wali murid Untuk membahas aset atau modal sekolah kita Secara virtual Dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun Salawat serta salam Marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Junjungan Nabi Besar kita Muhammad Assalamualaikum Yang insya Allah kita nantikan Syafatnya dia umil akhir Amin Baik Bapak Ibu Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini Saya Ika Rahmawati sebagai moderator Ibu Irma Noverda Zahara Serta Ibu Yulia Budi Suramawati Sebagai presenter dan notulen Baik untuk acara ini lebih lancar Dan semoga sampai akhir kita bisa Presence atau hadir penuh di acara ini Marilah kita buka bersama Dengan berdoa dulu Berdoa menurut agama dan Keyakinan kita masing-masing Berdoa dimulai Doa selesai Baik Bapak Ibu Sebelum Kita diskusi Membahas tentang aset atau modal sekolah kita Marilah kita dengarkan dulu sambutan Dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 7 Metro Ibu Sri Endang Supriyatun MPD Kepada Ibu dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Tim penganggung kepentingan Tim penganggung kepentingan Tidak SMP Negeri 7 Metro Tim guru pemberak Pak Tara Bu Rosmita Bu Ika Bu Erma Bu Yulia Selaku tim guru pemberak Bu Orosul Kesti Selaku Wali Murid Anda Alvian Dan Pak Suhari Selaku tokoh masyarakat Selamat malam Tabiun Ya Ya Bu 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 Puji Sukun Mari kita panjatkan Gatuh Allah SWT Pada malam hari ini Kita dapat bertemu Secara virtual Di room Cimit Dalam agenda kita Yaitu diskusi tentang Bagaimana pengelolaan aset Yang ada di sekolah SMP Negeri 7 Metro Mungkin nanti bisa kita diskusikan Bagaimana sih Aset-aset apa yang menjadi modal Bagi penyelenggaraan pendidikan Di SMP Negeri 7 Metro Tentunya aset tersebut adalah Sebagai pendukung Pendukung berjalannya Lancar tidaknya Dari pelaksanaan Pendidikan di sekolah Sebenarnya mungkin Kita pahami Di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Itu tentang Bagaimana Apa namanya Standar Sarana-prasarana Dan juga di Standar Nasional Pendidikan Tentang Peraturan Menteri Permen Dalam negeri Di Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Milik Daerah Yang mengatur Tentang Pengadaan Pemanfaatan Pengelolaan Dari Dan pengapusan Peraturan Pemerintah 74 2001 Tentang Pengelolaan Bahan berbayar Dan Selanjutnya Nah itu mungkin Termasuk di dalam Di dalamnya Itu adalah Aset-aset yang ada Di SMP 7 Nah itu Sebagai landasan Kenapa Kalau kita Mengelola Daripada Aset-aset yang Ada di SMP 7 Tentunya Terkait Pengelolaan Aset itu Tidak hanya Berupa Barang Tetapi Bisa juga Sumber daya Manusianya Sumber Barang Dan jasanya Yang mungkin Ada di dalam Sekolah Kita Tentunya Itu adalah Merupakan Dukungan Beri Termasuk Juga mungkin Adalah Dari Tokoh Masyarakat Dan juga Orang tua Serta Ananda Sebagai Sebagai Atau Wakil dari Siswa Atau Siswa-siswa Yang berada Di dalam Sekolah Kita Itu termasuk Dalam Aset Daripada Sekolah Bagaimana Kita Mengelola Menjadi Memang Mengacu Kepada Visi-misi Daripada Dan tujuan Daripada Sekolah Kita Itu mungkin Sebagai pengantar Nanti mungkin Bisa Didiskusikan Seperti Apa Sejasi Yang dimasuk Dengan Aset-aset Tersebut Yang Masuk Kedalam Apa Ya Yang Masuk Dalam Aset Apakah Termasuk Di Dalamnya Itu Kemampuan Atau Potensi Atau Kompetensi Daripada Guru-guru Atau Ternyata Kependidikan Yang ada Di sekolah Itu Termasuk Cukat Dalam Aset Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Di SMP 7 Metro Nah ini Mungkin Pengantarnya Nanti bisa Kita diskusikan Poin-poin Mana saja Yang memang Bisa kita Diskusikan Dan kita Apa sih Pemanfaatannya Bagaimana Pengelolaannya Pengelolaannya Sehingga Itu memang Betul-betul Efisien Efektif Untuk Sebermanfaatan Daripada Proses Pendidikan Di sekolah Bagaimana Sebenarnya Pendidikan Itu adalah Tanggung jawab Dari Semua pihak Itu kan Ada Guru Ada Masyarakat Dan juga Ada Pemerintah Nah ini Jadi Tiga unsur Itu yang Memang Banyak Penting Dalam Pelaksanaan Pendidikan Ada Guru Tapi Tidak ada Dukungan Pemerintah Juga Tidak akan Berjalan Dengan Baik Pendidikan Tersebut Ada Guru Ada Pemerintah Tidak ada Masyarakat Juga Tidak akan Berjalan Dengan Baik Nah bagaimana Bagaimana Nantinya Semua Unsur Itu Menjadi Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Sehingga Sama-sama Bersatu Ya Bersatu Dalam Mengembangkan Pendidikan Bu Asih Mau Masuk Ini Secara Nasional Dapat Tercapai Ini Kata Kalau Anus Makanya Dimana Di Admit Atau Enggak Admit Aja Kasih 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 Koda Jadi 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 Aset Manusia Ada Aset Sosial Ada Aset Fisik Ada Aset Politik Ada Aset Lingkungan Ada Finansial Dan juga Agama Dan Budaya Jadi Nanti Nanti Akan Lebih Lanjut Akan Dipaparkan Ya Oleh Presenter Kita Baik Bapak Ibu Yang saya Hormati Untuk Berikutnya Yaitu Paparan Tentang Hal-hal Yang akan Kita Diskusikan Pada Malam Hari Ini Yang akan Disampaikan Oleh Ibu Irma Noverdezara Serta Ibu Yulia Budistro Mowati Kepada Ibu Irma Dan Ibu Yulia Dipersilahkan Baik Terima kasih Ibu Ika Mohon Untuk Bambil Dibagi Share Screen Baik Saya Ijin Share Screen Bapak Ibu Bapak Ibu Apakah Sudah Tampak Sudah Baik Silahkan Bu Irma Ya Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Ibu Kepala OPTD SMP Negeri 7 Metro Ibu Sri Endang Supriyatur MPD Dan Yang Saya Hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Metro Perwakilan Dari Wali Murid Dan Perwakilan Dari Murid SMP Negeri 7 Metro Serta Rekan Sesama CGP Alhamdulillah Irohbil Alamin Kami Mencapkan Bahwa pada saat ini Kami calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kota Metro Sudah berada Di modul Akhir Yaitu Modul 3.3 Atau Modul Yang Kesepuluh Pada modul Ini Bapak Dan Ibu Kami Mendapatkan Tugas Untuk Mendata Atau Mengidentifikasi Tentang Aset Atau Kekuatan Yang Dimiliki Oleh Sekolah Kita Secara Berkolaborasi Bersama Dengan Warga Sekolah Agar Semua Warga Sekolah Ini Nantinya Dapat Bersama-sama Mengetahui Dan Memanfaatkannya Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Kita Lanjut Mbak Yulia Salam Dan Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Sejahtera Fum Swasti Wastu Namung Budaya Salam Kebajikan Rahayu Untuk Kita Semua Di Ruang Virtual Ini Baik Bapak Dan Ibu Sebelum Saya Mematarkan Materi Secara Singkat Nanti Ada Komitmen Belajar Yang Harus Kita Sepakati Bersama Yang Pertama Bapak Dan Ibu Diharapkan Untuk Menyalakan Kamera Karena Pertemuan Kita Kali Ini Akan Direkam Yang Kedua Yaitu Mohon Untuk Mematikan Mi Jika Tidak Berencana Dan Yang Ketiga Hadir Seutuhnya Jadi Bapak Dan Ibu Diharapkan Untuk Fokus Pada Kegiatan Kita Malam Ini Yaitu Pemetaan Aset Sekolah Yang Keempat Yaitu Hargai Waktu Bersama Karena Waktu Kita Tidak Kurang Dari Dari 35 Menit Tidak Lebih Mungkin Hanya Sekitar 35 Menit Lalu Bapak Dan Ibu Dipersilahkan Untuk Membuat Catatan Mempersiapkan Mungkin Alat Tulis Dan Kertas Jika Bapak Dan Ibu Ada Yang Ingin Ditanyakan Nanti Silahkan Bapak Dan Ibu Klik Raise Hand Yang Ada Di Zoom Lalu Bapak Dan Ibu Jika Ada Gangguan Teknis Dalam Hal Kegiatan Daring Itu Merupakan Hal Yang Biasa Jadi Bapak Dan Ibu Tidak Perlu Panik Jika Bapak Dan Ibu Terlempar Bapak Dan Ibu Silahkan Masuk Kembali Di Salindia Bapak Dan Ibu Disini Ada Kita Lihat Ada Gambar Dan Ada Nomor Satu Sampai Nomor 21 Saya Mengajak Kita Semua Disini Untuk Mencoba Merefleksikan Bahwa Saat Ini Kita Berada Di Mana Posisinya Walaupun Itu Nanti Bapak Dan Ibu Sebagai Wali Murid Sebagai Tokoh Masyarakat Sebagai Guru Atau Sebagai Murid Sendiri Nanti Saat Ini Berada Di Posisi Mana Kita Lalu Mengapa Kita Memilih Posisi Tersebut Baik Bapak Dan Ibu Boleh Angkat Tangan Siapa Yang Ingin Mencoba Merefleksikan Diri Saat Ini Kita Berada Di Posisi Apa Apakah Di Nomor 10 10 Atau 16 Boleh Jadi Begini Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Masih Agak Bingung Ya Bahwa Saat Ini Contohnya Saya Kita Sebagai Guru Mungkin Saat Ini Saya Berada Di Nomor 10 Bisa Kita Lihat Di Gambar Berada Di Nomor 10 Di Nomor 10 Itu Mengapa Saya Memilih Di Nomor 10 Mungkin Pada Saat Itu Saya Merasa Bahwa Oh Saya Sedang Berkembang Saya Sedang Melakukan Mengembangkan Diri Saya Saya Berusaha Melebarkan Sayap Saya Dan Saya Berada Di Tengah Apakah Saya Akan Melakukan Visi Saya Kedepan Ataukah Saya Akan Mundur Ke Belakang Mungkin Seperti Itu Bapak Dan Ibu Apakah Mungkin Ada Perwakilan Dari Bapak Ibu Guru Atau Juga Dari Wali Murid Boleh Angkat Tangan Iya Alhamdulillah Silahkan Bapak Prahastara Mungkin Mau Coba-coba Merefleksikan Diri Pak Prahastara Ini Saat Ini Berada Di Nomor Berapa Pak Setelah Mencermati Pohon Keseluruhan Tadi Cukup Banyak Nomornya Jadi Saya perlu Waktu yang banyak Tadi Mungkin Rasanya Saya Saat Ini Sepertinya Berada Di Nomor Tujuh Apa Karena Saya Nomor Tujuh Ya Tapi Saya Melihat Disitu Nomor Tujuh Itu Ya Bisa 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 Dibilang Kalau Saya Saat Ini Sebagai Guru Posisinya Mungkin Belum Lama Juga Sebagai Guru Kemudian Masih Banyak Hal Yang Perlu Saya Pelajari Sebagai Guru Terutama Terkait Dengan Pedagoginya Terkait Dengan Profesionalnya Apalagi Dikaitkan Dengan Mungkin Kebijakan Kebijakan Pemerintah Saat Ini Yang Dinamis Terutama Terkait Dengan Profesionalisme Guru Yang Diukur Dengan Pendidikan Profesi Guru Ya Tentunya Mungkin Halnya Seperti Itu Bagus Sekali Pak Tara Jadi Pak Tara Memilih Di Nomor Tujuh Di Kalau Kita Lihat Di Nomor Tujuh Ada Yang Di Nomor Enam Berusaha Membantu Rekan Di Bawah Ya Pak Tara Disini Bagus Sekali Bagus Sekali Pak Tara Mungkin Ada Yang Lain Iya Ibu Waro Sugesti Ini Perwakilan Dari Wali Murid Terima Kasih Ibu Sudara Ishe Silahkan Untuk Mereflexikan Diri Ibu Saat Ini Berada Di Posisi Apa Dan Mengapa Ibu Memilih Di Posisi Tersebut Baik Terima Terima kasih Waktu diberikan Oleh Kami Dari Gambar Tadi Ya Yang Mungkin Yang Pas Untuk Kami Sebagai Wakil Dari Malam Nomor 11 Nomor 11 Nomor 11 Kenapa Situ Saya Menunjukkan Ada Orang Yang Berangkulan Karena Saya Di Sini Memiliki Anak Sekolah Di SMP 7 Metro Sangat Membutuhkan Rangkulan Guru-guru Untuk Anak Saya Saya Membutuhkan Banyak Masukan Banyak Masukan Kemudian Bantuan Guru-guru Itu yang saya rangkul Maksudnya guru-guru Yang saya rangkul Untuk Mengawasi Mendidik Anak saya Yang saya titipkan Di sekolah Di SMP Negeri 7 Metro Kenapa Saya duduk Di situ Saya nampak Di situ Duduk Nyaman Nyaman Di sini Karena Saya memang Merasa nyaman Anak saya Dititipkan Di SMP Negeri 7 Metro Terima kasih Terima kasih Bu Oro Wah ini Perwakilan Dari wali murid Yang Sangat Hebat Sekali Bagus Sekali Hasil Refleksi Dari ibu Woro Memang Benar Ya Bu Woro Kalau Tadi Ibu Katakan Berada Di nomor 11 Berarti Kita Sedang Memposisikan Bu Woro Sedang Memposisikan Dari ibu Woro Itu Membutuhkan Kolaborasi Kerjasama Antara Pihak Keluarga Dengan Pihak Sekolah Bagus Sekali Bu Woro Terima kasih Banyak Mungkin Ada Yang Lain Cukup Baik Kalau begitu Next Bu Yulia Nah Bapak Dan Ibu Kita Sebagai Pemangku Kebijakan Di sekolah Tidak Lagi Harus Melihat Kekurangan Kita Jadi Justru Kita Itu Sekarang Harus Berbasis Pada Aset Kekuatan Yang Ada Di sekolah Kita Kita Jangan Terpaku Hanya Dengan Kekurangan Kita Jika Kita Terpaku Dengan Kekurangan Kita Maka Kita Tidak Akan Maju Di sini Ada Bisa Kita Lihat Di salindia Ada Dua Buah Tabel Yang Satu Berbasis Kekurangan Dan Satu Berbasis Aset Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Tidak Lagi Melihat Fokus Pada Masalah Tapi Kita Harus Fokus Pada Aset Ya Kekuatan 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 Yang Kita Miliki Kekuatan Apa Yang Sekolah Kita Miliki Itu Yang Harus Kita Kembangkan Bersama Sama Lalu Kita Tidak Berputar Pada Masalah Utama Tapi Kita Sudah Membayangkan Masa Depan Apa Yang Akan Kita Raih Kedepannya Mengidentifikasi Kebutuhan Dan Kekurangan Nah Kita Tidak Berpikir Lagi Apa Yang Kita Butuhkan Apa Si Kekurangan Kita Tapi Kita Harus Berpikir Bahwa Kita Harus Sukses Dengan Cara Apa Dengan Cara Berpikir Aset Aset Kita Itu Itulah Yang Akan Menunjang Kita Menuju Kesuksesan Kita Nanti Lalu Kita Tidak Hanya Fokus Mencari Bantuan Dari Sponsor Jika Yang Lalu Kita Bingung Mau Bergerak Aduh Kita Selalu Terbatas Keterbatasan Saja Yang Kita Pikirkan Kita Terubah Manset Kita Bapak Dan Ibu Bahwa Kita Harus Berpikir Aset Kekuatan Jadi Apa Yang Harus Kita Pikirkan Kita Harus Mengorganisasikan Kompetensi Dan Sumber Daya Yang Ada Di Dalam Sekolah Kita Sendiri Nah Yang Kelima Merancang Program Atau Proyek Untuk Menyelesaikan Masalah Jangan Kita Hanya Berputak Merencanakan Program Menyelesaikan Masalah Saja Tapi Kita Harus Bergerak Apa Itu Rencana Yang Kita Buat Itu Harus Berdasarkan Visi Yang Sudah Ada Di Sekolah Visi Sekolah Kita Apa Jadi Itulah Pandangan Kita Harus Maju Yang Terakhir Yaitu Mengatur Kelompok Yang Dapat Melaksanakan Proyek Jika Kita Berpikir Secara Aset Kekuatan Yang Ada Maka Apa Yang Harus Kita Laksanakan Kita Harus Melakukan Rencana Aksi Yang Sudah Diprogram Kembali Lagi Visi Yang Sudah Kita Buat Program Yang Sudah Kita Buat Itulah Yang Harus Kita Laksanakan Bersama Next Disini Bapak Sekali Lagi Mari Kita Ubah Manset Kita Bersama Sama Jika Pada Kita Berbasis Pada Masalah Pada Kekurangan Di Sekolah Kita Jangan Lagi Kita Mengatakan Kita Harus Bisa Bermain Bahasa Bahasa Yang Kita Gunakan Adalah Bahasa Yang Positif Tidak Lagi Bahasa Yang Negatif Bisa Kita Lihat Di Tabel Yang Pertama Ini Negatif Semua Berbasis Kekurangan Semua Kita Katakan Bahwa Orang Itu Keras Kepala Tapi Kita Harus Ganti Perkataan Kita Tidak Dengan Keras Kepala Tapi Apa Itu Teguh Gigih Lalu Yang Kedua Ada Cerewet Kita Katakan Bahwa Guru Itu Cerewet Tidak Kita Harus Berubah Mengubah Bahasa Yang Kita Gunakan Mengubah Manset Kita Kita Harus Berpikir Positif Kekuatan Kekuatan Apa Itu Cerewet Harus Kita Ganti Dengan Apa Suka Berkomunikasi Pandai Mengeluarkan Isi Pikiran Begitu Lalu Ada Mungkin Kita Sering Juga Mendengar Kalimat Arogan Penakut Kaku Itu Semua Bisa Ganti Bisa Kita Ubah Jika Kita Mau Merubah Cara Berpikir Sekali Lagi Maka Kita Tidak Lagi Mengatakan Kalimat Kalimat Kata Kata Yang Ada Di Kolom Sebelah Kiri Tapi Kita Selalu Mengatakan Kata Kata Yang Menyai Kekuatan Positif Yaitu Berani Mengungkapkan Pandangannya Berarti Kalau Dia Penakut Dia Bukan Penakut Tapi Dia Waspada Berhati Hati Di Situ Mungkin Kita Juga Pernah Melihat Ada Orang Kok Kaku Banget Sih Gitu Sebenarnya Dia Tidak Kaku Kita Harus Ubah Dengan Kata Kata Apa Itu Suka Dengan Keteraturan Yang Dapat Diprediksi Begitu Bapak Dan Ibu Next Ilya Oke Oke Saya Lanjutkan Berikutnya Ya Bu Ya Silahkan Baik Bapak Ibu Jadi Tadi Kita Diajak Untuk Mengetahui Perbedaan Dari Bagaimana Berpikir Berbasis Pada Hambatan Dan Bagaimana Berpikir Berbasis Pada Aset Ata Kekuatan Nah Bapak Ibu Ini Ada Sebuah Gambar Ilustrasi Ada Dua Orang Ini Yang Sebelah Kiri Seperti Kita Lihat Ini Adalah Orang Yang Fokus Pada Kekuatan Jadi Dia Fokus Pada Coba Lihat Look At What We Have Got Jadi Coba Lihat Apa Yang Kita Dapat Dia Yang Sebelah Kanan Ini Dia Fokus Pada Kekurangan Coba Lihat Kita Sudah Kehilangan Apa Aja Jadi Ini Ilustrasi Bagaimana Untuk Meng Ilustrasikan Tentang Perbedaan Itu Perbedaan Pola Pandang Berbasis Hambatan Dan Berbasis Aset Nah Selanjutnya Adalah Nah Mari Ayo Kita Bergerak Bapak Ibu Kita Harus Mulai Mulai Untuk Memandang Sesuatu Kita Akan Ubah Cara Kita Memandang Sesuatu Maka Sesuatu Itu Akan Berubah Artinya Paradigma Kita Tadi Yang Dibilang Kalau Kemarin Kita Bilang Anak Kita Kok Dia Cerewet Banget Besok Kita Bisa Bilang Dia Suka Komunikasi Sekali Artinya Disitu Pola Pandang Kita Terhadap Anak Tersebut Pasti Sudah Berubah Secara Positif Itu Salah Satu Contohnya Bapak Ibu Ini Adalah Dasar Dasar Pendidikan Yang Diungkapkan Oleh Kihajar Dewantara Pendidikan Maksud Pendidikan Itu Adalah Menuntun Segala Kodrat Yang Ada Pada Anak Anak Agar Mereka Dapat Mencapai Keselamatan Dan Kebahagiaan Yang Setinggi Tingginya Baik Sebagai Manusia Maupun Sebagai Anggota Masyarakat Kalau Bapak Ibu Mengenali Disini Ada 2.1 1.1 Betul Sekali Bapak Ibu Dari Satu Parafrase Kalimat Ini Ini Yang Menjadi Materi Materi Kami Guru Penggerak Ini Dari Poin Modul 1.1 Sampai Sekarang 3.3 Jadi Satu Kalimat Ini Ternyata Besar Sekali Manfaatnya Nah Bapak Ibu Ini Adalah Pemetaan Aset Sekolah Yang Menggunakan Pendekatan Pengembangan Komunitas Berbasis Aset Atau Aset Based Community Development Ada 7 Jenis Aset Atau 7 Jenis Kekuatan Yang Dikembangkan Disini Seperti Bapak Ibu Lihat Yang Pertama Saya Membaca Mulai Dari Sebelah Kiri Yang Pertama Adalah Aset Manusia Apa Yang Disebut Aset Manusia Yang Termasuk Dalam Aset Manusia Adalah Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Keterampilannya Pengetahuannya Kesehatannya Dan Kesejahteraannya Sementara Aset Sosial Itu Adalah Contoh-contohnya Itu Seperti Asosiasi Jaringan Komunitas Serta Norma-norma Masyarakat Nah Itu Juga Merupakan Kekuatan Kekuatan Untuk Kita Mengembangkan Komunitas Kita Berbasis Kekuatan Atau Aset Berikutnya Adalah Fisik Aset Fisik Aset Fisik Disini Yang Dimaksudkan Adalah Aset Bangunan Jadi Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh Sekolah Selanjutnya Adalah Aset Alam Atau Lingkungan Disini Lingkungan Alam Tanah Potensi Alam Yang Dimiliki Tapi Memiliki Nilai Ekonomis Dan Manfaat Selanjutnya Nilai Aset Finansial Yaitu Daya Dukung Keuangan Pendapatan Serta Investasi Aset Politik Yang Dimaksud Yang Menjadi Contoh Aset Politik Ini Adalah Kekuasaan Atau Otoritas Yang Kita Miliki Kebijakan Koneksi Jadi Aset 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 Ini Mungkin Kalau Kita Mendengar Tidak Melulu Seperti Oh Saya Dekat Dengan Tokoh Politik Tidak Seperti Itu Salah Satu Contoh Konkretnya Adalah Misalnya Ibu Endang Sebagai Kepala Kepala Sekolah Memiliki Otoritas Untuk Membuat Peraturan Di Sekolah Yang Mana Peraturan Ini Mendukung Sepenuhnya Pada Pendidikan Atau Perkembangan Murid-murid Kita Nah Jadi Otoritas Yang Dimiliki Bu Endang Ini Nah Ini Adalah Kekuatan Atau Aset Politik Nah Itu Sudah Bisa Termasuk Dan Yang Terakhir Adalah Aset Agama Dan Budaya Disini Tatanan Moral Sosial Karya Kreativitas Serta Dasar Perilaku Menjadi Kekuatan Kita Bapak Ibu Disini Kita Akan Bersama Sama Menganalisis Atau Memetakan Aset Aset Dari Tujuh Aset Yang Kita Sudah Ketahui Sebelumnya Yang Dimiliki Oleh SMP Kita SMP Negeri Tujuh Metro Nah Yang Akan Kita Bicarakan Pada Malam Ini Yang Pertama Adalah Aset Manusia Nah Ini Mungkin Saya Juga Bisa Dibantu Oleh Bu Ika Untuk Bisa Memandu Supaya Saya Juga Bisa Sambil Mengetik Nanti Apa Yang Bapak Ibu Akan Sampaikan Dan Bu Irma Juga Nanti Bisa Bantu Memandu Kita Akan Pandu Bersama Sama Teman Teman Rekan Rekan Disini Biar Muda Ya Saya Bilang Rekan Rekan Biar Kita Seumuran Sama Miko Semua Gitu Jadi Mari Kita Akan Bahas Bersama Sama Saya Yakin Dengan Banyak Unsur Disini Kita Akan Bisa Membahas Selengkap Lengkapnya Mari Bu Ika Monggo Saya Akan Sambil Ketik Baik Terima Kasih Ibu Irma Dan Ibu Yulia Yang Sudah Memaparkan Setidaknya Bapak Ibu Komunitas Kita Pada Malam Hari Ini Sudah Bisa Memahami Bahwa Ada Tujuh Aset Yang Kita Punyai Dari Sekolah Kita Bisa Kita Himpun Bisa Kita Analisis Gitu Ya Jadi Yang Masuk Aset Yang pertama Aset Manusia Kira-kira Yang Masuk Aset Manusia Itu Siapa Saja Gitu Misalnya Nomor Satu Dari Ibu Kepala Sekolah Boleh Jadi Kepala Sekolah Bapak Dan Ibu Yang Lain Juga Boleh Ibu Menyampaikan Ibu Bisa Menyampaikan Artinya Usulan Bu Jadi Aset Manusia Ini Mungkin Saya Bisa Awali Dulu Supaya Teman-teman Bisa Atau Ibu Kepala Bisa Lebih Ada Gambaran Jadi Tadi Aset Manusia Ini Kan Salah Satunya Sumber Daya Manusia Artinya Sumber Daya Manusia Itu Juga Bukan Hanya Secara Fisiknya Saja Tapi Juga Segala Di Dalam Tadi Kita Bapak Ibu Kalau Mungkin Mencermati Salah Satu Sumber Daya Yang Sangat Luar Biasa Yang Dimiliki SMP7 Itu Adalah Yang Saya Tahu Itu 42 Guru ASN Bapak Ibu Dan Ini Adalah Kekuatan Yang Luar Biasa Nah 42 Guru ASN Ini Mudah Mudahan Saya Tidak Salah Kalau Salah Mohon Dibantu Guru Dengan Pendidikan S2 Ada 6 Guru S1 Ada Berapa Ya 30 Sisanya Ada Ada 1 D3 Ibu Ada 1 D3 35 Berarti Betul 35 Guru Dan 1 D3 Nah Bapak Ibu Ini Sebagai Salah Satu Contoh Aset Manusia Jadi Salah Satunya Nah Ini Secara Fisik Kita Hitung Apalagi Yang Termasuk Di Dalamnya Mungkin Boleh Saya Bantu Untuk Lihat Yang Sebelumnya Biar Mudah Tampak Bapak Ibu Kekecilan Kekecilan Kita Sebutin Aja Mbak Lian Baik Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Keterampilan Pengetahuan Kesehatan Dan Kesejahteraan Jadi Bisa Masuk Itu Yang pertama Itu Ibu Kepala Sekolah Itu Masuk Yang Nomor Satu Terus Berikutnya Dewan Guru Terus Penagat Penagat Tendi Atau Administrasi Kemudian Wali Murid Masuk Siswa Juga Masuk Mungkin Pasti Murid Itu Pasti Stakeholder Malah Itu Mbak Nomor Satu Di Atasnya Lagi Pengawas Pembina Masukkan Pengawas Pembina Kita Jadi Di Atas Ibu Kepala Sekolah Ada Pengawas Pembina Oke Miko Ada Masukkan Menurut Miko Apa Nih Betul Ibu Orang Tua Orang Tua Wali Wali Murid Masuk Toko Masyarakat Juga Bisa Kenapa Toko Masyarakat Menjadi Satu Bagian Daripada Aset Sekolah Karena Di Dalam Sekolah Itu Ada Namanya Komite Sekolah Nah Di situ Komite Itu Memang Ya Perannya Itu Kayak Ya Ngawasi Atau Memberikan Istilahnya Apa ya Semacam Pandangan Pandangan Masukan Masukan Tentang Berjalannya Pendidikan Itu Juga Mungkin Bisa Dimasukkan Di situ Unsur Komite Betul Berarti Ada Komite Ada Wali Murid Ya Bisa Komite Itu Sebenarnya Kan Wakil Jadi Wali Murid Saja Malah Lebih Lebih Luas Ya Masih Ada Yang Perlu Dimasukkan Bapak Ibu Ini Ada Pengetahuan Juga Keterampilan Mungkinkah Kita Memiliki Hal-hal Lain Miko Sebagai Murid Apa Ya Koya Aset Manusia Yang Miko Lihat Kalau Untuk Bapak Atau Ibu Pengurus Kantin Bapak Ibu Pengurus Kantin Bisa Ko Itu Kan Termasuk Warga Sekolah Betul Jadi Mendukung Mendukung Sekolah Kita Dalam Menjaga Kesehatan Semuanya Kalau Bapak Ibu Kantin Tidak Ada Kita Laper Bapak Ibu Kalau Pengurus Kantin Handal Kalau Pengurus Kantin Handal Betul Sekali Higienis Ya Bu Betul Karena Aset Kita Salah Satunya Adalah Kesehatan Seluruh Warga Ya Dan Mungkin Maaf Ya Ibu Ibu Ras Mungkin Lebih Dispesifik Lagi Misalnya Yang Guru-guru Yang Dabat Sertifikasi Kemudian Guru-guru Yang Pernah Mendapat Prestasi Misalnya Juara Misalnya Lomba Misalnya Lomba Guru Prestasi Misalnya Seperti itu Kemudian Mungkin Ditambah Lagi Dengan Ya Secara ini Aja Si Memang Iya Mungkin Ada Beberapa Yang Mungkin Lebih Spesifik Aja Lebih 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 Spesifik Menconcel Bahwa Itulah Aset Gitu Menurut Ibu Ya Aset manusia Memang Sumber daya Warga sekolah Warga sekolah Yang memang Begitu penting Mendukung Jalannya Pembelajaran Atau pendidikan Di sekolah Nah ini Termasuk Kinerja Kinerja Yang Apa ya Tanggung jawab Terus Apa Komitmen Istilahnya Komitmen Daripada Guru-guru Tersebut Ya Juga Merupakan Aset sekolah Betul Nah Guru Kalau tidak Ada Komitmen Ya Apalah Adanya Guru Tersebut Istilahnya Seperti itu Nah Kepandangan Kita ini Sebenarnya Di SMP 7 Ini Semua Punya Komitmen Untuk Memajukan Pendidikan Memajukan Anak-anak Menjadi Anak-anak Yang Bermutu Sesuai Dengan Visi Kita Itu Sekolah Bermutu Nah Ini Merupakan Aset Penting Dari Hanya Sekedar Apa ya Istilahnya Kualifikasi Pendidikan Kualifikasi Pendidikan Memang Juga Penting Istilahnya Tetapi Lebih Penting Tanggung jawab Daripada Guru-guru Kita Itu Merupakan Aset Yang Memang Harus Selalu Kita Apa ya Up Upgrade Jadi Tidak Posen-posen Kita Untuk Melakukan Atau Memotivasi Guru-guru Kita Sebenarnya Juga Secara Soft Skill Secara Soft Skill Dari Guru-guru Itu Juga Aset Terbesar Daripada Sekolah Itu Betul Satuan Indor Akhid Baik Pak Suhari Sebagai tokoh Masyarakat Ada yang Mau disampaikan Monggo Silahkan Pak Suhari Mohon izin Untuk Masyarakat Saya Kira Lingkungan Sekitar Itu Sangat Penting Peranannya Itu Dalam Kangka Tentunya Pengawasan Berangkali Kenapa Karena Ketika Bapak Dan Ibu Guru Disana Sudah Melakukan Pembelajaran Otomatis Lingkungan Masyarakat Yang Dekat Dengan Sekolah Itulah Yang Memberikan Semacam Pengawasan Di Sektor Lingkungan Kalau Ada Anak Yang Mungkin Tidak Berada Sekolah Ataupun Meninggalkan Sekolah Begitu Mungkin Lebih Mungkin Tenggung Menjalin Menjalin Kerjasama Dengan Lingkungan Sekitar Yang Disebutkan Tadi Bahwa Pendidikan Itu Memang Benar-benar Adalah Tanggung Jawab Bersama Antara Masyarakat Pemerintah Dan Juga Guru Itu Juga Mungkin Menjadi Salah Satu Yang Aset Sekolah Termasuk Mungkin Bisa Jadi Aset 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 Manusia Ini Juga Dukungan Dari Apa Namanya Pimpinan Pimpinan Di atas Kita Itu Juga Termasuk Itu Tidak Hanya Pengawas Pembina Tetapi Juga Mungkin Dari Stakeholder Jinas Pendidikan Dan Juga Secara Secara Lebih Luas Itu Adalah Pemerintah Kota Metro Tanpa Dukungan Mereka Kita Tidak Ada Papanya Berarti Memang Kita Benar-benar Membutuhkan Kolaborasi Dengan Karena Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Memajukan Sekolah Itu Kita Membutuhkan Kerjasama Dari Atas Sampai Kebawah Kita Semua Harus Saling Bergerak Tapi Itu Mungkin Mohon maaf Mungkin Secara Luas Seperti Mungkin Masuk Ke Modal Yang Lain Ya Ke Aset Sosial Iya Betul Tapi Pemerintah Kota Metro Itu Misalnya Masuk Ke Politik Politik Baik Malah Kita Sudah Ini Sudah Modalnya Sudah Itu Enggak Melebar Mbak Ros Itu Sudah Memadat Semua Yang Hadir Di Sini Memang Pilihan Semua Luar Biasa Nah Baik Kita Lanjut Ya Bapak Ibu Nah Ini Tampaknya Sudah Sampai Penuh Ini List Saya Di Sini Dan Ini Luar Biasa Saya Senang Sekali Luar Biasa Nah Kita Boleh Lanjut Langsung Ke Aset Sosial Ini Tadi Yang Disebutkan Pak Asosiasi Perkumpulan Dan lain Sebagai Itu Menjadi Aset Sosial Kita Nah Ini Disini Ada Asosiasi Jaringan Komunitas Dan Norma Norma Masyarakat Menjadi Aset Sosial Kita Disini Kerjasama Dengan Lingkungan Sekitar Menjadi Salah Satunya Monggo Bapak Ibu Bisa Langsung Disebutkan Biar Bisa Langsung Dimasukkan Dalam Daftar PGRI Mbak Masuk PGRI Betul PGRI MGMP MGMP OSIS OSIS Masuk Masuk Ya Komunitas Komunitas Itu Masuk Betul Sekali Mungkin Bisa Juga Itu Termasuk Sosial Tadi Termasuk Cicaring Bukan Bukan Iya Cicaring Betul Ibu Betul Sekali Cicaring Atau Network Itu Bisa Saja Keluar Ke Lembaga 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 Yang Memang Membantu Kelaksanaan Pendidikan Bisa Sekolah Di Atasnya Terkaitannya Dengan Nanti Mau Kemana Si Anak Dedek Kita Itu Juga Bisa Dengan Belajar Kemudian Tempat Juga Bisa Dimasukkan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Terkait Ya Bu Kita S7 Itu Ditawari Untuk Kerjasama Dengan SMK Anak 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 Kita Nanti Bisa Difasilitasi Untuk Menjajaki Seperti Apa Pendidikan Kedepannya Terus Mungkin Ke Pihak Kepolisian Kepolisian Termasuknya Kedalam Cejaring Atau Tidak Terkait Dengan Benda Pembinaan Dari Kepolisian Bisa Bu Eh Itu Termasuk BNN Kemarin Itu A Ya Kemarin Kita Baru Pak Kita Termasuk Apa Namanya Kita Kemarin Kepolisasi Dilaporkan Ya Untuk Pada Semua Pihak Ini Di SMB7 Pemangkut Kepentingan Kewalimurit Juga Bahwa Kita Ini Kemarin Baru Melaksanakan Sosialisasi BN Dengan Harapan Itu Kita Dapat Menciptakan Generasi Emas Tandas 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 Ini Itu Perlu Diketahui Oleh orang tua Bahwa Sekolah Juga Apa Ya Istilahnya Mengantisipasi Terkait Dengan Bahaya Narkoba Itu Juga Kemarin Terkait Dengan Perlindungan Sekolah Juga Mau Mengandalkan Kayak Sosialisasi Dan Juga Ada Duta Perlindungan Sehingga Kayak Buling-buling Itu Di sekolah Kita Ini Sudah Insya Allah Tidak Akan Terjadi Nah Ini Benar-benar Apa Ya Karakter Karakter Yang Akan Kita Bangun Untuk Anak-anak Kita Itu Menjadi Apa Ya Penting Sekali Untuk Kita Lakukan Untuk Anak-anak Dede Kita Sebenarnya Nanti Ya Mereka Cerdas Tanpa Narkoba Cerdas Tanpa Rokok Cerdas Tanpa Kekerasan Cerdas Dengan Atitude Yang Luar Biasa Nah Itu Sebenarnya Tujuan Kita Membentuk Karakter Profil Pelajar Pancasilanya Itu Benar-benar Kita Pegang Teguh Nah Ini Nasionalismu Kemandirian Semuanya Sebenarnya Setapak Demi Setapak Itu Terlihat Baik Dari Lembaga Lain Yang Kesekolah Untuk Mengadakan Pembinaan Tersesangan Ini Perlu MOU MOU Itu Kita Jalin Kepada Mereka Termasa Dengan Pihak Puskesmas Pihak PMI Lingkungan Hidup Nah Baik Iya Betul Kali Bu Endang Yang Disampaikan Oleh Bu Endang Tadi Bahwa Memang Banyak Sekali Ases Sosial Yang Memang Berhubungan Dengan Kegiatan Kita Di sekolah Mungkin Itu Bisa Ditambahkan MKKS Juga Termasuk Mbak Yulia Kita Ada Kerjasama Juga Dengan Kemaret PMI Kuarcap Gitu Mungkin Masuk Kuarcap Masuk Tolang Merah Iya 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 Kalau komunitas Komunitas Banyak sekali Yang Yang Sekarang Apa ya Sangat membantu Proses dan Perkembangan Salah Satu 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 Lagi Mungkin Media Oh Iya Menjadi Satu Partner Buat Sekolah Untuk Mempublikasikan Sekolah Ini Mungkin Juga Menjadi Aset Sosial Bisa 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 Beberapa Kali Sekolah SMP 7 Itu Apa ya Dipublikasikan Melalui Media Online Yaitu Terkait dengan Apa Potensi-potensi Anak Dedek Kita Prestasi Nah Itu Juga Menjadi Menjadi Sarana Publikasi Ya Nah Ini Juga Bisa Dikatakan Sebagai Kekuatan Mengenalkan Sekolah Ya Betul Oke Baik Betul Ibu Jadi Ini Media Masa Kuarcap Sudah Kita Masukkan Luar Biasa Listnya Langsung Penuh Monggo Klik Ini Kan Ada Disini Spesifik Kita Yang Selama Ini Sudah Berjalan Itu Kerjasama Dengan Kalau Saya Khususnya Di Guru WJOK Kita Udah Menjalin Kerjasama Dengan Pasih Karena SMP7 Ini Salah Satu Mitra Pasih Dari Provinsi Lampung Pasih Itu yang Atlet Hanya Satu-satunya Sekolah Di Metro Yang SMP Wah Luar biasa Betul Luar biasa SMP7 Bisa Mas Pak Tara Ini Sebentar Pasih DWS Enggak Enggak Satu Saja Satu Oke Pasih PRS Itu Kita Sudah Menjalin Komunisi Yang Baik Bahkan Pelatih Pelatih Kita Itu Sudah Lisensinya Nasional Semua Kalau Mau Ya Mungkin Kalau Mau Dari Segi Kita Melihat Sekolah Sekolah Di Jawa Itu Kan Kalau Disana Ada Tingkat SMP Itu Namanya KKO Kelas Khusus Olahraga Karena Memang Sekolah Sekolah Punya Potensi Di Olahraga Difasilitasi Oleh Perguruan Tinggi Kalau Di IY Ada UNY Mereka Mem Memfasilitasi Pembinaan Dari KKO KKO Sehingga Di Jawa Itu Sudah Banyak Sekali Kelas Rintisan Yang Memang Sudah Menjadi Kelas SK BIO Sekolah Khusus Untuk Olahraga Mungkin Ini bisa Menjadi Salah satu Juga Wacana Inspirasi Menjalin kerjasama Juga Bu Karena Anak-anak kita Itu Kalau latihan Sekarang Terutama Futsal Latihan Futsal Ya Dan Juga Luar biasa Ya Mungkin Tambahan Aja Ya Dan Ini Tambahannya Luar biasa Karena Langsung Dua Ini Mas Tara Saya Masukkan Ini Aset Manusianya Bertambah Secara resmi Secara tertulis Ya Bu Dan Bahkan Itu Ananda Miko Alfian Itu Setiap Sore Juga Latihan Apkido Itu Juga Sebenarnya Sudah Langsung Biasa Sama Dengan Pihak Ini Pihak Dari Pengurus Hap Hidupnya Juga Rintisan Juga Mungkin Kalau Routine Juga Ini Potensi Juga Masuk Ke Por Prof Ini Anak-anak Kita Amin Memang Terkini Sekarang Sudah Ada Kita Fasilitasi Insya Allah Untuk Untuk Apa Semuanya Untuk Meningkatkan Prestasi Anak-anak Didik Kita Itu Tujuan Mereka Semuanya Punya Potensi Yang Bisa Dibigali Minat Bakat Mereka Itu Tersalurkan Semangat Untuk Anak-anak Kita Dan Guru-guru PGO Semua Untuk Berorientasi Untuk Murid Ya Pak Luar biasa Murid Betul Baik Baik Ika Silahkan Berpihak Pada Murid Jadi begini Bapak Ibu Karena Memang Kita Ada Dua Kegiatan Untuk Online Seperti ini Virtual Jadi Untuk Tujuh Aset Itu Sementara Sampai Di Aset Sosial Dulu Bapak Ibu Karena Memang Sudah Malam Juga Ya Nah Nanti Akan Kita Lanjutkan Di Next Meeting Akan Dikirim Link Lagi Jadi Dimohon Bapak Ibu Masih Bisa Nantinya Di Next Meeting Itu Tetap Bisa Hadir Dan Ini Betul-betul Kami CGP Terima Kasih Sekali Pada Malam Hari Ini Betul-betul Bapak Ibu Luar Biasa Bisa Hadir Sepenuhnya Bisa Memberikan Masukan Masukan Ide-ide Untuk Aset-aset Yang Kita Punya Jadi Nanti Untuk Yang Next Meeting Itu Akan Ada Lima Aset Lagi Ya Betul ya Ibu Yulia Dan Ibu Irma Betul Sekali Ibu Ada Lima Aset Lagi Nanti Ada Aset Fisik Dan Lain Sebagainya Dan Ini Saya Lihat Bu Ika Warga Sekolah Kita Ini Memang Berpikirnya Sudah Berbasis Aset Ya Bu Ika Puji Tuhan Jadi Bukan Lagi Berpikir Berbasis Masalah Tapi Sudah Visioner Jadi Kita Optimis Sekali Ini Sama SMP 7 Insyaallah Insyaallah Kedepan Dengan Keberpikiran Pada Murid Itu Lebih Maksimal Lagi Jadi Mungkin Cukup Untuk Malam Hari Ini Kami Ya Kami Dari CGP Angkatan Lima Kota Metro Khususnya Dari SM Negeri 7 Metro Mengucapkan Banyak Terima kasih Atas Kehadiran Bapak Ibu Atas Semangatnya Yang Luar Biasa Terutama Ibu Kepala Sekolah Yang Kami Betul Betul Gak Bisa Apa Ya Specialist Untuk Dukungannya Untuk Kita Kasih Support Support Yang Luar Biasa Dari Ibu Kepala Sekolah Kita Semoga Kedepan Sekolah Kita Lebih Maju Lagi Pak Pratihara Yang Luar Ras Sabu Ros Sabu Woro Selah Tuan Kenapa Kok Dukungan Itu Karena CGB CGB Ini Juga Termasuk Aset Sekolah Kita Masukkan Ya Bu Kita Masukkan Kontribusi Pemikirannya Juga penting Bagi sekolah Kemajuan sekolah Terima kasih Ibu Enda Yang luar biasa Jadi contoh 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 bagi Kawan-kawan Yang menggerakkan Ini Yang perlu Dipertahankan Sekolah Insya Allah Mohon Bimbingan Dan arahan Dari Ibu Enda Amin Dan mohon Doa Supaya Pak Prashtara Ini nanti Bisa Menyusul Kita Di kemudian Waktu Pak Suhari Pak Suhari Pak Suhari juga nih. Dimanapun berada, burung kita, betul. Niko belum ya, Ko. Masih lama ya, Nak. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, bisa kita tutup dulu ya, Bapak Ibu, untuk pertemuan malam hari ini. Marilah acar diskusi pada malam hari ini. Kita tutup bersama dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai diskusi kita pada sesi dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Iya pun. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Yang terhormat Ibu Sri Endang Supriyatun, selaku Ibu Kepala Sekolah, SMP Negeri 7 Metro, Ibu Rosnita Aryani sebagai guru SMP Negeri 7 Metro, Bapak Suhari, selaku tokoh masyarakat dari SMP Negeri 7 Metro, Miklo Alfian, selaku murid SMP Negeri 7 Metro, yang saya hormati, yang saya banggakan, kepada CGP kita ya, Yulia Budi Suramawati, dan Mbak Irman Ovetka Zahara. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sesi dua, yaitu diskusi tentang pemetaan aset SMP Negeri 7 Metro. Baik Bapak Ibu, karena memang sudah lumayan waktunya menjilang malam, semoga hari ini kita bisa, malam hari ini bisa terlaksana dengan baik diskusi kita. Mari kita buka bersama dengan melapaskan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, keberikutnya langsung saja akan dipimpin untuk diskusi kita pada Ibu Irma dan Ibu Yulian, saya persilahkan. Baik Ibu Ika, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaannya hadir malam ini secara virtual, menyediakan waktunya untuk dapat hadir bersama dalam pemetaan aset sekolah SMP Negeri 7 Metro. Saya izin membagikan layar dan izin mereview sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin atau yang sudah kita bicarakan di pertemuan yang lalu. dalam pemetaan aset sekolah apakah nampak yang saya sudah nampak ya? Mohon maaf, saya tidak mengecek dulu apakah nampak. Baik, saya akan membacakan saja. Jadi, aset atau kekuatan ini kita gunakan untuk mengembangkan komunitas kita dengan berbasis aset atau aset-based community development. Nah, aset ini dibagi menjadi tujuh. Yang pertama adalah aset manusia, selanjutnya sosial, fisik, alam lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Bapak-Ibu, izinkan saya memperlihatkan analisis pemetaan aset SMP Negeri 7 Metro. pada pertemuan yang lalu kita sudah memetakan aset manusia yang tertera pada layar dan luar biasa cukup banyak aset yang kita miliki yang menandakan bahwa warga sekolah SMP Negeri 7 Metro ini berpikirnya sudah berbasis aset, jadi bukan berbasis hambatan. Sehingga kita bisa mengidentifikasi banyak aset. Selanjutnya adalah aset sosial yang sudah kita identifikasi pada pertemuan yang lalu. Nah, pada malam ini kita akan mengidentifikasi mengenai aset fisik. Aset fisik di sini adalah aset yang termasuk dalam bangunan infrastruktur sarana dan prasarana. Saya akan membantu untuk mengetik dan mendengarkan apa yang Bapak-Ibu sampaikan. Saya akan mempersilahkan Bu Erma untuk boleh memandu diskusi ini sehingga kita semua bisa mengumpulkan menganalisis aset-aset fisik yang kita miliki. Silakan Bu Erma. Baik, terima kasih Ibu Yulia. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita yang tidak banyak hanya sekitar 30 menit kita langsung saja. Baik Bapak dan Ibu jika kemarin kita sudah melakukan pemetaan dua aset maka malam ini kita akan mulai dengan aset yang pertama yaitu aset fisik. Mbak Yul itu bisa diperbesar kalau diperbesar nanti saya tidak bisa sambil mengetik Ayu. Mohon maaf Bapak Ibu sambil mengetik. Baik, seperti yang sudah kami jelaskan di sesi yang pertama dan tadi juga sudah diulas oleh Ibu Yulia bahwa ada aset fisik yang harus yang ada di sekitar sekolah kita. Silakan kepada Bapak Ibu maupun kepada Miko jika ada masukan tentang aset fisik bisa dijelaskan. Mungkin begini aset fisik ini seperti gedung sekolah gitu ya jadi gedung sekolah kita itu itu merupakan aset fisik. Nah di gedung sekolah itu sendiri tentu saja ada laboratorium ya. Ya, perpustakaan, musola, kelas, antinoperasi gitu ya. Ya, betul. Jadi ada gedung sekolah lengkap lah di situ ya. Mungkin yang lebih luas Bapak dan Ibu bukan hanya aset fisik sekolah kita bisa kita lihat di sekitar kita kita punya stadion. Nah itu juga merupakan aset fisik bagi kita. untuk olahraga anak-anak ya. Masuk. Masuk. Dan stadion renang kalau parkir boleh. Oh. Gimana Miko? Tempat parkir Bu. Iya, tempat parkir betul sekali. Jadi memang kita butuh tempat parkir ya. Iya, betul. Tama lapangan. Tempat parkir pendaraan guru-guru ya. Betul. Iya Bu. Itu adalah pengenang raja. Jalanan menuju SMP 7 metro yang sudah diaspal itu menurut saya juga sarana pendukung. jalanan infra. Iya, infrastruktur ya. Iya, iya. Lalu kalau rumah sakit nih, masuk nggak ya? Aman, BC. Iya. Iya. UKS. Iya, WC tadi. WC. Taman. Betul sekali. Rasanya apa sih? Toilet atau WC? Toilet. Toilet. Lebih sopannya toilet kayaknya. Walaupun. Oh iya. Kata Devika, kantin. Oh iya. Itu kelas yang diatuk. Oh iya. Kelas, kelas, ruang kelas. Ini Mbak Yur, kalau yang tadi kan kita ada gedung sekolah, ada lab, ada perpustakaan sekolah. Berarti kita juga ada perpustakaan daerah ya. Kita kan pernah ada kerjasama ya. Pusda masuk, terus. Perpustakaan daerah juga bisa itu. Puska semaks masuk berarti. Iya nggak? Oke. Polsek juga masak. Iya, masuk. Polsek. Jadi banyak sekali yang modal fisik, aset fisik yang memang ada kaitannya dengan kita gitu. Dengan murid, dengan guru, dengan proses pembelajaran gitu. Kalau yang terbaru ini adanya apa itu rumah informasi sejarah itu ya? Apa itu Bu Rosnita namanya Bu Rosnita? Cagar alam. Cagar alam. Swornis ya. Swornis. Swornis. Iya betul. Cagar budaya. Lingkungan hidup itu bisa masuk kerjasama bidang kebersihan kita kan? Iya betul. Kalau dulu kita masih menggunakan yang namanya terminal ya Bu, Bapak dan Ibu. Kalau sekarang gimana nih Pak Suwari? Terminal itu masih berfungsi nggak ya? Halte paling bu. Halte. Halte. Harusnya masih jalan apa nggak ya di sekolahnya? Udah lama nggak? Kalau yang ke arah SMP 7 saya nggak lihat. Ruang BK. Betul. Ruang BK. Ruang BK. Ruang seni dan gudang olahraga Bu? Betul. Ruang. Bisa. Masuk. Iku. Pinter. Kalau zona literasi masuk nggak Bu? Betul sekali. Taman Termasionaliterasi. Kolam renang. Kolam renang sudah tadi stadion sepak bola dan renang. Kalau cukup ini ya Bu ya? Sudah penuh. Baik. Selanjutnya. Mbak Ros. Bapak dan Ibu. Bisa nggak Wi-Fi, internet, listrik. Ya bisa itu. Bisa. Masuk ke sana ya. Masuk ke modal fisik gedung sekolah itu mungkin nanti ya. Masuk ke modal fisik ini ya. Iya. Saya masukkan ke sini aja. Baik Bapak dan Ibu. Ini untuk modal aset fisik. Ini sudah saya rasa sudah kita bersama sudah cukup ya. Nanti akan kami coba plot-plotkan sesuai dengan fungsinya. Contohnya tadi di lingkungan sekolah, gedung sekolah itu nanti kayak lab laboratorium sekolah, perpustakaan sekolah itu nanti masuk ke dalam modal fisik bagian gedung sekolah. Kita lanjut saja untuk aset yang keempat, yaitu aset alam atau lingkungan. Bagaimana Bapak dan Ibu, kira-kira apa nih aset alam kita? Kebun. Iya, betul kebun. Lahan kosong bisa ya Bapak dan Ibu? Ya, lingkungan yang aman, nyaman, karena dekat dengan bosek, dekat dengan apa namanya ya. Masuk nggak lingkungan yang aman dan nyaman? Masuk Bu Ros. Keamanan. Iya, kan dekat dengan bosek. RTH. Kalau yang kita sekolah, kita itu ada apa ya? Taman kota itu ya? RTH, ruang terbuka hijau. Iya, iya, betul. RTH. Saya tadi mikir ini RT mana? Ini kita termasuk budaya. RT mana? RT. Bu Ros, kalau yang sekitar sekolah kita itu kan kita dikelilingi sama. Ya itu ya, berarti ruang terbuka hijau itu termasuk. Maksudnya kayak kebun. London. Eh, apa itu? Iya, sama buang. Eh, apa itu? Kok London sih apa ya? Apa, Miko? Itu yang disipu. Ada bunga-bunga itu? Apa itu? Apa, Bu? Tanaman hidroponik? Bukan-bukan itu loh, Ko. Yang sering orang foto-foto ada kayak air terjun. London, London gitu kan? Oh, Miko nggak pernah ke situ, Bu. Apa, Bu? Lembah. Bu, Bu Yuli ya? Lembah, ya. Lembah London. Lembah London. Linara, linara, linara. Hutan linara itu kan di 24 itu terkenal sekolah. Hutan kota. Hutan kota. Hutan linara. Oke. Alam lingkungan kita itu juga, apa ya? Ya, lingkungan sekitar sawah. Bawah itu mewah-mewah mepet sawah. Lahan pertanian ya. Lahan pertanian ya, disini ada lahan sekitar sekolah ini, lahan sekitar sekolah ini kan yang kita bisa kelola yang punya nilai ekonomis. Memang alam lingkungan ini diharapkan, Bu Ros, itu adalah yang bisa memiliki nilai ekonomis atau nilai aset yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan siswa. Ya, lahan sekolah. Iya, iya, Bu. Sudah ada ini lahan sekolah. Berarti ini kemungkinan sudah cukup ya? Iya. Karena tulisannya sedikit, tapi barangnya banyak gitu. Iya. Mungkin ini kemudahan akses juga bisa nggak? Kemudahan akses misalnya kan? Kemudahan akses tadi itu kita sudah masukkan ke fisik, Mbak. Jadi tadi termasuk jalanan yang sudah di asfal, infrastruktur sekolah. Tadi sudah dimasukkan. Karena gini, kan kalau kayak metro nih ya, alam lingkungannya itu kan relatif datar ya, rata. Itu kan memudahkan untuk akses kita dari sekolah ke mana-mana gitu. Jadi bukan fisik ke asfal, tapi kemudahan akses karena kondisi alam yang rata itu. Karena tidak semua daerah itu yang seperti metro gitu. Memang dari segi kontur. Kontur alamnya ya, Mbak, ya? Iya, konturnya. Lataran, lataran apa. Kan jadi kan dia mudah untuk diakses gitu loh. Karena dia, apa namanya itu, tidak banyak halangan kan, nggak ada gunung, nggak ada alamnya gitu kan. Tidak ada. Kemudahan aksesnya di situ, bukan ke asfalnya atau bukan gitu. Betul, betul, Mbak Ros. Ini jadi saya masukkan kontur alam yang cenderung datar dan mudah diakses. Jadi dia memudahkan orang itu untuk ke mana-mana ya, Bu Ros. Iya, dari sekolah kita ke mana-mana. Jadi aset alam atau lingkungan ini memang, apa ya, sebagai sarana kita dalam melakukan pembelajaran di luar kelas juga bisa. Betul, betul. Jadi kita memang, kalau sekarang ini kita memang harus menggiatkan anak-anak itu belajar di luar kelas. Baik. Baik, Mbak Yulia. Kita lanjut, Bu. Kandung untuk yang selanjutnya, Mbak Yulia. Iya, yaitu aset finansial, Bu. Karena, Bos. Nah, jadi Bapak dan Ibu, aset finansial ini termasuk dalam membiayai seluruh aktivitas sekolah. Termasuk dalam pembangunan sarana dan prasarananya. Sehingga dapat mengakomodir apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan sekolah kita. Moga Bapak dan Ibu atau Alfian jika ada masukan atau saran kira-kira modal finansial kita apa. Kalau misalnya dana untuk osis gitu termasuk nggak, Bu? Dana osis. Dana osis. Itu yang bukan dari dana bos ya? Dana bos ya? Dikeluarkannya dari dana bos, betul. Iya, iya, iya. Bos, bau, atau bosda, bosnas ya? Iya. Masuk semua itu, Mbak Ros. Bosda ya? Kan bosda, bosnas beda. Kalau bosnas kan dari pusat bosda. Daerah kan dari daerah-daerah. Bau itu sama dengan bosda. Oke. Koperasi. Iya. Koperasi. Mungkin yang dibilang Miko tadi infak siswa mungkin termasuk ya? Iya, iya, setiap hari Jumat itu. Iya, iya, hebat Miko, sip. Biasa narikin ini. Iya juga ya. Kira-kira apa lagi ya? Mungkin kayak, apa namanya ini, kita contohkan kemarin misalnya, waktu kita buat, apa, sekolah itu buat zona literasi itu, Memendang itu kan juga memberikan dana pribadi itu. Itu kan termasuk aset finansial loh. Walaupun itu tidak dari sekolah, tapi warga sekolah yang mendukung program sekolah dengan kemampuan pribadi. Itu masuk nggak? Iya, Pak. Suara, suara, suara dana gitu. Kurang lebih ya, gitu mungkin ya. Bantuan dari internal warga sekolah. Nggak usah. Kalau sembahnya nggak boleh. Nggak usah kayaknya. Mem itu aset loh, Mem. Itu aja cuma. Ini cukup. Cukup. Baik, baik. Kalau mau ya masukin dana partisipasi masyarakat, walaupun mungkin ada beberapa, kan istilahnya dari Bapak Ibu juga kan pernah memberikan kontribusi, kayak gitu. Itu mungkin juga usah dimasukkan. Cuma secara administrasi kan nggak ada, kan? Kayak gitu loh. Iya. Dana partisipasi masyarakat. Alhamdulillah. Selamat bergabung, Pak. Terhasil. Mungkin kalau melalui komite itu, nggak bisa juga ya. Kita nggak ada komite, Pak. Komite kan nggak pernah narik. Ya, komite itu ya dana partisipasi masyarakat itu, sukarela. Iya, dana sukarela partisipasi masyarakat. Bisa ini. Iya. Berarti sudah cukup mungkin ini ya? Iya. Iya. Cukup. Tuh, ini Pak Prasara ini baru pulang, ini masih keok dia ya. Terima kasih. Aduh, Maturno. Tidak gabung. Capek ya? Sampai jam 5 tadi baru selesai. Sebentar, sebentar. Jangan. Jadi mohon maaf, Tidak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aset finansial ini kita cukup ya. Kayaknya sudah cukup dulu. Cukup, Mbak. Bu Irma, mengingatkan mohon jangan lupa di apa? Print. Ah, ini. Mumpung kita sudah rame. Nanti kita yang setelah. Oke. Tentang di akhir ya, Mbak Yul. Oke. Baik, baik-baik. Lanjut ya. Belum. Ini nomor dua dari terakhir. Aset politik, Bapak Ibu. Ini kemarin yang kita bahas, salah satunya berupa kebijakan, terus, biar saya ini lagi, saya buka. Relasi. Kebijakan, kekuasaan, maksudnya artinya otoritas dan juga koneksi ya. Baik, Bapak Ibu, dipersilahkan. Yang tentu saja menunjang proses pembelajaran ya, Yul. Betul, betul. Jadi, kebijakan-kebijakan atau mungkin di situ ada otoritas kita yang mendukung atau menunjang proses pembelajaran murid. Semua berbasis atau berdampak pada murid. Monggo, Bapak Ibu. Itu ya, sekalian pembagian tugas kan mungkin termasuk. Betul. Karena kalau tidak dibagi penugasan kan tidak teratur sehingga nya. Betul. SK Pembagian Tugas. Pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak diatur jadwalnya. Betul. Mungkin SK Pembagian Tugas. Guru ya, Bu. Kerjasama. Iya. MOU. MOU, betul. MOU dengan. Kita punya MOU dengan mana saja ya, Bu Ros? Puskesmas ya. Puskesmas, PNN, UM. Kedepannya mungkin memang harus ada, ada berjasama dengan itu Polres, kecamatan yang kayak waktu kemarin baru dari apa, dari mana itu Bu, Bu Endang? Sudah ada tapi Mbak Ros, yang apa, MOU? Belum ya. Tapi dari Polsek Metro Timur sudah ya. Kalau Polsek Metro Timur kita sudah ada kerjasama. Selanjutnya. Selanjutnya. UN, UM Metro ya, Pak. Ya, I.N. Universitas di Kota Metro lah. Oh iya, dengan Muhammadiyah, UM. Ya, I.N. Karena ada PPL dengan dia termasuk juga ya. Ya, betul. Muhammadiyah, I.N. Terus aset politik kita ini juga ke, ini loh Mbak yang kalau Pramuka itu kan kekuaran itu. Warcap. Warcap. Pak Wali Kota ya Mbak ya? Iya. Ininya gitu kan. Ya, bisa aja langsung ke Pemairan Tahan Kota Metro. Kan kita di bawah naungan mereka, jadi ya tetap ada kayak. Dampaknya pasti ada ya, Bu? Iya. Dinas pendidikan, dinas terkait. Mungkin kebijakan internal kita adakah yang mendukung siswa? Maksudnya artinya yang mendukung pembelajaran siswa kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan mungkin... Kaitannya sama kunjung. Gimana, Ibu? Belajar, pelatihan-pelatihan, keterampilan siswa itu kan mungkin termasuk kepada Ibu. Apa namanya, kebijakan yang diambil oleh sekolah. Kaitannya dengan perundungan, kaitannya sama... Oh iya, itu kebijakan. Apa, sosialisasi-sosialisasi dengan melibatkan pihak lain itu kan mungkin termasuk salah satu kebijakan sekolah untuk anak-anak. Perundungan, betul. Dan anti-narkoba itu ya, Bu, ya? Iya, BNN itu, Mbak. Saya juga mencermati mungkin kebijakan internal kita yang mengurangi penggunaan plastik itu, Bu. Artinya secara tidak langsung, artinya itu... Apa ya, namanya kepedulian terhadap... Kepedulian lingkungan. Keberlangsungan, apa ya, itu berarti keberlangsungan hidup, ya, kaya hidup, ya. Kalau waktu literasi yang diberikan 15 menit itu, bisa nggak, Bu? Bisa, itu... Betul, betul, itu juga, nak. Kebijakan juga, ya. Kebijakan dari Ibu. Kalau sekolah, ya. Iya, itu... Mohon izin, jadi menurut saya untuk yang kebijakan seperti 15 menit, atau kita mengurangi sampai itu, menurut saya, kebijakan kepala sekolah. Jadi, bisa di situ dituliskan, Mbak Yul. Iya. Kepala sekolah, begitu. Karena kepala sekolah jelas punya, gitu. Iya. Di sekolah kita itu kepala sekolah semua. SK-SK semua kan dari kepala sekolah. Iya, betul, kebijakan dalam... Yang paling dekat dengan kita itu. Terima kasih. Dengan PMI juga, Mbak Bali, ya. Oh, oh. Iya, Bu. Ya, hidup berkelanjutan. Mbak Yul. Bu, literasi sekolah saja tidak perlu disebutkan 15 menit, karena kita ada literasi finansial juga di sekolah. Oke. Literasi kan tidak hanya baca tulis saja. Iya, kebijakan literasi. Tadi yang terakhir apa ya, Bu? PMI. Kalau PMI, dia tidak masuk di lingkungan, Mbak. PMI itu masuk di aset sosial. MOU ini mungkin, ya, Bu, ya? MOU-nya masuk ke aset sosial itu. Iya, MOU-nya. Ini berarti saya masukkan di MOU. Yang nomor 2. Iya, betul. Mbak. Kan sudah ada ini, Yul. Iya, sudah ditambahkan. Baik. Ini saya rasa sudah cukup banyak ini, Bapak-Ibu. Iya. Oke, Mbak Irma. Iya. Kita sampai di aset yang terakhir. Aset agama dan budaya. Aset agama dan budaya. Jadi, aset agama dan budaya ini yang dimanfaatkan adalah untuk peningkatan ibadah dan moral sosial siswa, maupun pelestarian budaya yang ada di daerah kita. Ini dapat kita lakukan strateginya yaitu dengan cara melakukan komunikasi dengan pihak terkait, mengadakan kegiatan keagamaan, ataupun mengadakan pagelaran festival budaya. Jadi, Bapak dan Ibu, silakan kira-kira aset agama dan budaya apa yang ada di sekolah kita. Salat berjamaah. Salat berjamaah. Salat berjamaah. Salat berjamaah. Tafis. Tafis itu pakai F ya? Pakai Z. T-A-H-F-I-S. Betul? Betul. Sekolah mengaji. D sama Z. Tafis. Itu yang punya Mbak Yulia apa namanya? Kalau itu pembinaan. Pembinaan siswa. Pembinaan rohani. Perayaan hari-hari besar keagamaan itu bisa ya? Bisa. Lima agama itu. Perayaan. Kan kemarin kita sudah melaksanakan tuh. Ya, jadi kita masukkan ke kalimatnya perayaan hari-hari besar keagamaan. Untuk bimbingan konseling masuk, Bu. Masuk. Boleh karena itu kan moral ya, Ma. Pokoknya kalau untuk pembentukan karakter itu masuk sini. Bisa. Nyum Sapa Salam. Pembiasaan. 6S sekarang ya, Bu. Ya, Bu Seri ya. Bu Endang ya. Udah ada tiga lagi. Santun. Salam dulu. Sapa. Sopan. Loh, satunya lagi apa ya? Senyum dulu. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Satu lagi apa? Lima dong. Kok ngertinnya lima S ya? Iya. Lima dulu aja. Nanti kalau nemulainya nanti baru diisi. Baru diisi. Nanti kalau anu ditambahin. Ini, Bu. Kan ini ada termasuk budaya ya. Kegiatan, apa namanya, kegiatan, kegiatan sekolah, kayak anak-anak yang belajar talobala, artinya pengenalan itu loh, Bu. Pengenalan budaya daerah. Kearifan lokal. Tarian daerah gitu, Bu. Yang waktu sehabis sholat Jumat kan mereka latihan gitu di kelas 8F itu. Ini, berarti ya pengenalan kearifan lokal melalui musik dan tarian daerah ya, Miko. Karena kan musiknya juga kita punya tuh, sekolah kita. Terus. Kalau di masyarakat itu ada namanya TPA itu. TPA, Bapak? Bapak siswa yang belajar ngaji. Ngaji. Oh, iya. Aman pendidikan Al-Quran. Sarana. Enam tadi yang ke-enam saling, Mbak. Saling senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu ya? Iya, saling. Depannya saling, oke. Sip, karena udah ketemu satunya baru diubah jadi enam lagi. Tadi baru ketemu lima. Baik, ada lagi Bapak, Ibu mungkin. Ini, oh iya, soal udah terus. PHBS. Udah ya ya. PHBS. Ibu, PHBS, bu. PHBS. Pelaku hidup bersih, Nasir. Pelaku. Untuk perayaan hari batik, masuk dong, ini. Masuk dong. Masuk. Masuk. Hari-hari besar, eh, hari besar nasional, apa sih, Bu? Aubadah. Aubadah, betul. Kalau yang kayak kita, apa, hari-hari nasional itu apa ya? Pelaksanaan. Perayaan. Perayaan hari-hari besar nasional. Oh, benar. Itu ya? Iya. PHBN. PHBN. Peringatan, 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 ya. Hari besar nasional. Termasuk kayak hari batik dan lain sebagainya itu kan bisa masuk ke situ. Kayak kemarin kita ada bulan bahasa, terus apa itu, semua menunjang pada agama dan budaya, ya. Oke, sudah. Aubadah. Aubadah sudah? Udah ya? Iya, udah, Kak. Oh, iya. Oke. Kelihatannya ini sudah cukup banyak ini, ya, Bu Irma? Iya. Berarti sudah tujuh aset yang sudah kita bahas selama dua sesi ini, ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu. Untuk sesi yang ini kita cukupkan. Kita kembalikan kepada Ibu Ika. Oke. Terima kasih, Bu Irma dan Bu Yulia yang sudah memandu untuk diskusi kita pada malam hari ini, yaitu pemetahan aset SMP Negeri 7 Metro. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi, masukannya, dan pendapatnya, gagasannya, idenya, semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin disimpulkan dulu. Oh, iya. Akan dibacakan dulu hasil notulensinya. Ibu siapa nih, Bu Irma atau? Bu Irma. Nah, mungkin kalau dirangkum aja ya, Bu Irma, kalau satu-satu banyak banget. Baik, saya coba. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Ibu Kepala SMP Negeri 7 Metro, yang kami hormati, Bapak dan Ibu, guru SMP Negeri 7 Metro, wali murid SMP Negeri 7 Metro, ibu-ibu calon guru penggerak angkatan lima dari kota Metro, dan perwakilan dari murid SMP Negeri 7 Metro yang kami banggakan. Salam dan bahagiaan. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, diskusi yang telah kita laksanakan selama dua kali pertemuan ini berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Dari diskusi tersebut, Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan bersama bahwa sekolah sebenarnya merupakan sebuah ekosistem yang di dalamnya terjadi interaksi antara unsur biotik dan unsur abiotik. Nah, unsur biotik yaitu adanya kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. Sedangkan unsur abiotik berupa gedung sekolah, sarana dan prasarana pendukung, serta pengelolaan keuangan. Unsur-unsur tersebut, Bapak dan Ibu, merupakan tujuh aset yang menjadi kekuatan kita untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekolah. Kemajuan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada bagaimana aset sekolah tersebut saling bekerja sama dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Banyak dan ungkapnya aset sekolah tidak serta-merta membawa sekolah menjadi berkembang sesuai yang diharapkan. Setiap aspek pendukung tersebut harus secara konsisten dan memiliki komitmen yang kuat untuk maju bersama. Mari Bapak dan Ibu, kita bersama memanfaatkan aset sekecil apapun aset yang dimiliki untuk dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya untuk membantu proses belajar mengajar murid kita bersama. Tetap semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irma sudah membacakan notulensinya serta motivasinya ya buat kita semua. Ya insya Allah warga SMP Negeri 7 Metro sejak ada Ibu Endang luar biasa. Kami semangat semua karena beliau kan luar biasa menyemangati kita ya. Terima kasih sekali Ibu Endang. Sama-sama Ibu, kami juga berterima kasih atas semua kontribusi-kontribusi baik pemikiran maupun tenaga untuk kemajuan anak-anak didik kita yang jelas semuanya adalah untuk membina karakter anak-anak kita. Sebenarnya nanti output yang akan diperoleh adalah memang benar-benar sesuai dengan isi-misi daripada SMP Negeri 7 menjadi sekolah yang bermutu, mempunyai berwawasan pintar ya. Dan berdasarkan IPTEC ya dan berbudaya lingkungan. Berbudaya lingkungan yang asri. Jadi semuanya itu memang perlu dukungan semua warga sekolah, masyarakat, dan juga kita semua. Tanpa tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, sekolah juga tidak akan menjadi sekolah yang maju, yang bermutu, dan ya memang harus semuanya memberikan kontribusi positif buat sekolah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku suka kita bersama. Iya. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup ya untuk diskusi. Kita foto dulu ya. Ini sebelumnya, ya kita foto dulu. Oke. Ya cukup ya Bapak Ibu. Ya terima kasih. Terima kasih kita airi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Saya ihri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.